Beuh, luarnya garing, tapi dalamnya lembut banget. Kentang emang ada salah sih. Hai guys, welcome back to Macen Lalu Vita Ho. Nah, hari ini kita akan bikin serian kentang lagi. Kita mau bikin tether touch. Gue nggak tau baca bener apa nggak. Dan ini adalah sajian kentang yang kalau orang komentar pasti bilang, Alah, itu mah perkedel. Yaudah, komen suka-suka kalian. Kita akan bikin kentang yang bentuknya tuh kayak minion. Kecil-kecil, garing, enak banget. Dimakan pakai sambal, bener-bener top banget. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi di sini, kentangnya itu akan gue pre-boil dulu. Kita akan rebus dia setengah matang. Tunggu sampai dingin, baru kita parut. Mirip-mirip bikin hash brown sih. Cuma ini bedanya, dia itu kalau kalian pernah makan ayam goreng Korea yang ada kentang-kentang goreng kecilnya itu yang buat bulut itu namanya tether touch namanya. Cuma bentuknya suka beda-beda aja. Kalau yang hari ini kita akan parut dan kita akan bikin kayak minion gitu. Oke, ini kita season juga ya garamnya. Meskipun cuma rebus pre-boil doang. Season everything. Dan ini tuh gue rebus selama 7 menit. Dan kentangnya gue pakai 3 ukuran kecil. Kalau misalkan pakai ukuran yang lumayan sedang besar gitu, pakai 2 cukup. Timer 7 menit. Oke, kita angkat. Ini kan masih panas banget. Tunggu sampai nggak panas lagi, dingin. Baru kita akan parut. Atau nggak tangan melepuh ya. Nah, kentang tadi yang sudah kita pre-boil sebelumnya sudah nggak panas lagi. Kita akan parut menggunakan parutan yang besar yang buat mozzarella. Oke, jadi kayak setengah matang gitu dia. Terus kalau udah diparut seperti ini, kita akan tekan-tekan sedikit. Biar apa? Apabila ada air, kita kayak dapet excess waternya gitu loh. Gue jaga-jaga aja. Untuk pengingkatnya, gue pakai tepung protein sedang. Buat jadi lem ya kan? Biar gurih, kita kasih bawang putih bubuk. Garam. Lada. Biar makin gurih, opsional yang nggak harus ya. Kita kasih chicken powder. Dan biar herby wangi, gue kasih pasti kering. Warna agak butuh, tapi yaudah kan tadi goreng juga angkatan. Terus ini kita aduk-aduk sampai menjadi rata ya. Terus baru kita bentuk-bentuk kayak bentuk nastar. Oke, sampai bener-bener rata, cukup. Udah, sekarang kita akan bentuk. Terus kalau udah, tentangnya itu kita ambil. Ini masalah gede, kecil terserah kalian. Kita akan bentuk kayak sushi gitu. Kita bulutin dulu. Jadi kayak, apa ya? Kayak lonjong-lonjong gitu loh. Oke. Yaudah deh, kerjakan sampai habis. Nah guys tips. Kalau agak lengket di tangan. Tadi gue coba pakai air sedikit aja. Dia lebih nggak nempel. Lebih gampang untuk ngebentuk. Nggak gede anak. Oke, jadinya kayak minion begini. Kita akan wrap dan simpan di freezer. Jadi kita simpan di freezer sampai dia tuh semi beku gitu loh. Kalau beku lebih gampang digoreng, lebih firm. Jadi pas digoreng nggak ambil. Ya, paling 1 jam lah di freezer. Oke, ini sudah 1 jam di freezer. Sudah beku. Ini maaf banget nih, bawahnya kasih plastik ya. Biar nggak nyusahin diri kayak gue. Kita cabut. Kalau susah, kita korok pakai sendok aja. Jadinya seperti ini. Itu ya. Beku. Dan kita akan goreng di habis sedang sampai golden brown. Goreng di habis sedang. Lati ya. Nyipat ke muka. Dipry. Ini kita goreng sampai golden brown. Nya rata. Oke. Api sedang. Oke, sampai warnanya golden brown seperti ini. Jadi jangan tercoklat, nanti malah pahit. Tiriskan biar nggak sakit menggorokan. Oke, kalau sudah nggak panas, baru boleh cobain. Kalau nggak sakit menggorokan. Ini garing, tapi tangannya itu masih soft. That's why gorengnya itu harus di api sedang kebesar. Karena kita pengen cari warna. Karena kentangnya itu kan udah setengah matang. Jadi cepat matang ya. Garing, lembut, gurih. Enak banget. Emang kentang tuh nggak bisa nggak enak sih. Nah, ini tuh sering banget dipake buat... Kayak kalian tuh kalau makan ayam goreng Korea tuh suka ada tether touch-nya gitu kan. Atau nggak tepoki, salas-salas tepoknya juga enak banget. Bikinnya gampang. Yang penting sabar. Dan kalian tuh mesti rapi pas ngeburutinnya. Ada di... Itu nggak sih, kuldak. Tepoki kuldak. Itu tuh ada. Tether touch gitu loh. So, itu dia tether touch. Bikinnya gampang. Kalian tinggal komen di bawah. Kalau kalian punya ada segmen-segmen lainnya seperti ini, Komennya gue masih baca. And until next time. Bye-bye.